Terima kasih telah menonton Ayo lihat nama aku, dia cantik banget Maksud Kirana apa ya? Bayu sudah menikah? Kok gak bilang-bilang ya? Eh ceng, kamu mau rahsia-rahsiaan ya? Kok kita gak diundang sih? Padahal pernikahan seorang Bayu loh Iya loh ceng, masa kita gak diundang sih? Itu kan baru akad nikahnya saja Kita memang rencana mau bikin resepsinya Tapi dengar sendiri anaknya ngomong kalau mamanya itu lagi sakit Eh ibu-ibu, lagi kumpul semua Eh nak Bayu, apa khabar? Baik, baik, baik Selamat ya, terus pernikahan ya Ya terima kasih Nah bayu, dengan kamu menikah lagi Kamu sudah melakukan yang terbaik Kalau rumah tanpa ibu, oh itu akan berantakan loh luar dalam Kamu menikah lagi itu, itu kamu menolong anak-anak kamu Iya tentu Iya, jangan dirahasiakan juga Bayu Kan semua pernikahan itu, semua harus tahu Ibu, masa kita gak diundang ya? Iya Iya loh nabayu Iya, kalau soal itu silahkan saja tanya sama ibu Iya sudah, ibu-ibu silahkan dilanjut ya Saya permisi ke dalam ibu Terus? Bukan saya pengen dibikin pernikahannya gitu sama papa? Bukan saya pengen dibikin pernikahannya gitu sama papa? Kangza, gimana kamu? Kok hari ini kamu gak kelihatan? Baik Sebaiknya kamu pertimbangin lagi deh Udah ya sama aku Kangza ini orang yang baik, Bayu Kamu gak nanti kamu bisa nyusul, Bayu Yaudah, aku turun disini ya Terima kasih banyak tangan, Bayu Tanah-tanah Baik Kemi Sampai jumpa. Pak, ayo pak. Saya bentuk warna. Bapak, saya enggak apa-apa, pak. Enggak, enggak. Saya enggak apa-apa. Terima kasih. Kamu sudah menyelamatkan nyawa saya. Tidak apa-apa, pak. Memang sudah seharusnya kita saling tolong menolong, pak. Ayo cepat dibawa ke rumah sakit, pak. Biar masih ini aja yang hanterin. Ayo, pak. Iya, pak. Bapak, saya hantar koma sakit, pak. Atau koma, pak? Enggak, enggak apa-apa. Biar saya sendirian aja. Nanti biar saya... Saya telepon taksi online. Oh, iya. Ini... Kartu nama saya. Ini. Pegang. Kartu nama saya. Kalau kamu perlu apa-apa, hubungi saya saja. Oh, iya, pak. Saya Riko, pak. Iya, Riko. Terima kasih. Satu kakiku sudah ada di dalam rumahmu, Bayo. Tinggal selangkah lagi. Aku akan masuk ke dalam rumahmu. Kamu gak akan bisa mengambil kerempuan yang aku cintai. Aku akan ambil balik dia. Kamu gak akan bisa mencintai kansa seperti aku mencintainya. Kamu gak pernah sadar bahwa kansa itu tak ternilai harganya. Kamu gak pernah sadar bahwa kansa itu tak ternilai harganya. Saksa, kamu bisa suruh pembantu untuk bersihin sudut-sudut kamar. Nanti kalau ada binatang lain gigit kamu sama anak kamu gimana? Iya, bu. Nanti saya bilangin sama bibi. Wanita ini memang pintar bersadiwara. Sebentar saja dia sudah dapat simpati teman-temanku. Sakit saja, cantik. Pinter ya Bayo mencari istri. Iya dong, mamaku memang cantik. Iya, secantik Sarah. Aduh, kiranya kenapa bicara begitu? Bagaimana kalau teman-temanku salah tanggap? Nanti dipikir dia berhalusinasi lagi. Kansa, kamu beruntung sekali loh. Kirana sudah menganggap kamu seperti mamanya sendiri. Iya, kamu pasti orangnya ramah dan penyayang. Buktinya, kiranya langsung bisa menerima kamu sebagai ibunya. Jarang loh, ibu tiri sekarang menerima anak tiri yang begitu tulus. Ya, iya. Eh, Jeng Lastri. Selama ini punya menantu baik, Pak Permata. Kok diumpet-umpetin ya? Jel, sebenarnya nggak ditutup-tutupin. Cuma memang kejadiannya begitu cepat. Karena begitu si Bayo menikah dengan Kansa, Kansa itu sakit. Dan saya juga belum bisa memperkenalkan Kansa. Iya, Jeng Lastri. Kalau ada arisan lagi, Kansa diajak ya. Biar seru, juga biar akrab, mertua sama menantu. Iya kan, Jeng? Iya, nanti saya ajak. Kapan nih resepsinya? Kita diajak loh. Jangan sampai nggak diajak. Pokoknya, kalian tenang aja. Pasti saya ajak. Tapi ya, kita harus bersabar, menunggu kesembuhannya. Kansa dulu. Karena kakinya kan digigit sama kalah jengking. Kami doain juga, biar Kirana punya adik ya. Asik adik-adik. Jadi rame. Gue sih nggak sudi punya adik-adik dari dia. Gue juga nggak akan biarin dia dapet pesta resepsi. Kansa, kita pamit dulu ya. Jangan lupa obatnya diminum, biar cepat sembuh ya. Iya. Iya. Iya, kansa ya. Iya. Silahkan silahat. Bener, Ma. Kita akan bikin pesta. Karena Mama udah pulang. Aku boleh undang teman-teman aku. Kenapa aku berharap lebih? Jelas-jelas Mas Bayu nggak mau mengadakan pesta. Dia pasti akan menolak ide Ibu Lastri buat bikin pesta resepsi. Ma. Mama kenapa nangis? Nggak kok, sayang. Banget sih, jangan ada yang dapet lagi ya. Iya, iya. Banget deh kita ya. Jeng Lastri, jangan lupa ngundang kita-kita ini di pernikahannya Bayu dan Kansa. Iya, pasti itu. Kita datang semua deh pokoknya. Biar rame, kalau kompak dateng gitu ya. Sekali itu. Kalau begitu, kita-kita pamit dulu ya, jeng. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa. Iya, iya, iya. Iya, iya. Jangan lupa di situ. Iya, hati-hati. Oma, kamu nggak beneran kan pengen bikin pesta itu untuk perempuan itu sama papa? Oma, Oma kok diim aja sih? Kan aku nanya. Oma, Oma, dengerin aku dulu. Oma tau kan dia perempuan nggak bener? Oma jangan dengerin kata-kata temen Oma itu. Dia tuh nggak tau keluarga kita tuh kayak gimana. Oma, Oma, Oma. Oma, oma. Oma abang. Oma abang. Oma abang.